Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah kalau bicara tentang kusta sendiri sebenarnya kalau dari data yang saya punya dari WHO di 2016 Indonesia itu sebetulnya menduduki posisi ketiga untuk kasus kusta baru. Jadi setelah India, Brazil, terus kita, Indonesia. Jumlahnya mencapai 16.800an kasus sementara memang kalau untuk yang terbesar itu tadi ya India yang kedua Brazil yang ketiga kita. Kalau kita lihat di Indonesia secara nasional sebetulnya itu sudah pernah ada pencapaian eliminasi kusta begitu. Cuma memang memang masih ada beberapa wilayah yang belum mencapai eliminasi kusta. Jadi kira-kira di tahun 2017 itu tercatat masih ada sekitar 140an kabupaten kota itu belum mencapai eliminasi kusta dan itu tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian juga Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Maluku Barat, dan juga Papua Barat. Meskipun mungkin kalau kita yang di Jawa belum pernah kasusnya mencuat di Jawa kusta itu kayaknya... Mungkin dulu-dulunya pernah mungkin ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah... Ya sudah, kalau dibilang dieliminasi, saya sangat setuju sebenarnya mbak ya. Tapi kebanyakan Anda di kolom komentar akun Facebook aku dan jamu tetes Indonesia. So, Pak Dokter sebenarnya kalau dari sepengetahuannya Pak Dokter, kusta ini sendiri itu di tempat kita kayak gimana sih sebenarnya? Kalau kusta, terutama penderita kusta yang ada di kita ya, di Jawa atau di Semarang ini. Kalau dilihat populasinya dibandingkan yang beberapa mungkin puluh tahun yang lalu ya, itu sudah mulai berkurang. Walaupun, walaupun dengan catatan ada muncul yang baru, penderita baru misalnya. Tapi tidak sehebat seperti yang dulu-dulu mbak, artinya sudah tidak banyak lah. Sudah tidak ekstrim gitu ya? Sudah tidak ekstrim. Karena apa, di Jawa ini, di Semarang terutama itu kan dulunya ada rumah sakit kusta mbak. Yang pernah dokter di Semarang. Ya, di daerah kecamatan Tugu sana itu ya. Itu aku belum ini loh, akhirnya belum dikasih tahu loh. Rumah sakit Tugu. Oh, rumah sakit Tugu itu di rumah sakit kusta. Di rumah sakit kusta itu, khusus dulu ya di situ. Nah, kalau dulu memang besar mbak rumah sakitnya. Nah, tapi sekarang dengan ya kemajuan teknologi segala macam, penderita kusta itu juga ternyata sudah mulai berkurang. Karena dengan sigap tanggapnya petugas kesehatan, sehingga untuk penderita-penderita kusta itu diobati-diobati dengan edukasi agar si penderita kusta mau rajin minum obat untuk mengurangi keparahan dari si penderita tersebut. Di samping itu juga tidak menularkan ke yang lainnya. Nah, ya sehingga penderita kusta juga sudah mulai berkurang jumlahnya rumah sakit kusta yang dulu besar hanya milik penderita kusta sekarang sudah dirubah menjadi rumah sakit umum. Walaupun masih ada ruangan-ruangan khusus untuk perawatan penderita kusta, tapi sudah tidak sebanyak yang dulu. Sudah menjadi rumah sakit umum sekarang. Itu tahun-tahun berapa ya dokter? Dokter kan sudah lebih senior nih dibandingkan saya ya. Mau bilang tua nggak enak? Saya senior kan tapi masih cabi-cabi ya. Eben, cabi-cabi apa, cabi-cabi cubit ya. Itu tahun berapa sih? 70-80? Tahun 80-an. 80-an tapi semenjak tahun, katakanlah, sudah tahun 90-an ini sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini kabar bagus gitu ya. Maksudnya sudah kusta ini di Indonesia sebenarnya meskipun pernah hits dulu, tapi sekarang sudah jauh berkurang dibandingkan dengan dulu. Buktinya salah satu rumah sakit di Semarang yang tadinya cuma khusus menangani kusta karena saking banyaknya orang yang menderita kusta, sekarang sudah jadi rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Tentu itu dengan pertimbangan-pertimbangan juga gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Ngobrol-ngobrol tentang kusta ini. Ini menarik karena memang hari ini kita sedang memperingati hari kusta sedunia. Nah, jadi kalau Anda mau gabung sama kami, langsung aja gabung dan konsultasikan kesehatan, kondisi kesehatan Anda. Nggak harus berhubungan dengan tema hari ini. Kalau misalkan Anda punya keluhan-keluhan yang Anda rasakan mengganggu tubuh Anda, mulai mengganggu aktivitas, silakan ditanyain sama Dr. Budi langsung aja ya. SMS boleh, Whatsapp boleh, atau ditulis di kolom komentar akun Facebook aku dan Jamut Tetes Indonesia. Kami akan segera kembali setelah informasi berikut ini.